Pemirsa 101 Umat Hindu Banjar Tanggerang Selatan pada minggu pagi mengikuti prosesi upacara metatah masal yang dipusatkan di Wantilan Pura Parahyangan Jagat Guru, BSD Tanggerang Selatan, Banten. Upacara metatah masal ini dilakukan untuk kali pertama dan melibatkan umat Hindu dari berbagai etnis diantaranya Jawa, Sunda, dan Manado. Upacara tersebut mendapat dukungan positif dari warga, juga mendapat apresiasi dan dukungan PHDI Banten dan pemerintah dalam hal ini Bimas Hindu Provinsi Banten. Minggu 11 Agustus 2019 bertempat di Wantilan Pura Parahyangan Jagat Guru, BSD Tanggerang Selatan, Banten. Sebanyak 101 umat Hindu warga Banjar Tanggerang Selatan mengikuti upacara metatah masal. Seluruh peserta terdiri dari 49 laki-laki dan 52 perempuan. Upacara metatah masal ini dipuput oleh Ide Pandite Dharma Putra Spaseban dari Gerie Rempoa, Tanggerang Selatan. Ketua Panditia Upacara Ketur Suwade mengatakan upacara metatah masal ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Banjar Tanggerang Selatan. Ketur Suwade menjelaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan suwanda yang masyarakat Banjar Tanggerang Selatan, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan unsur-unsur etnis di luar etnis Bali seperti etnis Jawa yang tergabung dalam Pagoyuban Majapahit, Sunda Wiwitan, dan bahkan dari Manado. Selain itu, menurut Ketur Suwade, dilibatkannya etnis seperti etnis Jawa, tiada lain adalah untuk menghidupkan kembali budaya metatah masyarakat Jawa atau yang lebih dikenal dengan istilah pangur. Sementara itu, dari segi biaya, bagi peserta yang kurang mampu dikenalkan iuran ataupun ia sebesar 1 juta rupiah, sedangkan bagi keluarga yang kurang mampu hanya dikenalkan iuran sukarela. Metatah masal atau metatah dan pangur bersama ini diikuti oleh umat etnis Bali, umat Hindu tentunya dari etnis Bali, dan dari etnis Jawa yang tergabung dalam Pagoyuban Majapahit, sebanyak 19 orang. Dan kami sampaikan bahwa untuk tingkat Jabodetabek, baru kali ini pesertanya juga melibatkan atau terdiri dari umat Hindu Jawa. Kegiatan ini sudah lama tidak pernah diadakan lagi di Jawa, yang biasa disebut dengan pangur. Nah, kami mencoba mengelaborasi itulah budaya-budaya Jawa, uri-uri budaya Jawa, agar bisa terungkap kembali betapa, betapa luhur nilai-nilai budaya Jawa yang selama ini hilang atau tenggelam oleh perjalanan waktu. Upacara metatah atau potong gigi merupakan bagian upacara manusiannya yang wajib dilaksanakan oleh orang tua ketika sang anak sudah memasuki usia remaja. Upacara metatah disimpulkan dengan memotong atau meratakan 6 bagian gigi bagian atas, yaitu 4 gigi seri dan 2 gigi taring. Dalam keyakinan Hindu, ke-6 gigi tersebut merupakan simbol dari sad ripu atau 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia. Sehingga dengan diratakannya ke-6 gigi tersebut, maka sifat buruk dalam diri manusia akan hilang. Kegiatan metatah masal pertama kalinya ini selain didukung penuh oleh warga Hindu Banjar Tangerang Selatan, juga mendapat apresiasi dari Parisade Provinsi Banten dan juga pemerintah dalam hal ini Bimas Hindu Provinsi Banten. Warga Banjar Tangerang Selatan pun berencana akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin yang akan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Dari Jakarta, Juli Suwarte melaporkan.